Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester is blue Karena di setiap hari seninnya kita akan mengandalkan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba City Till We Die Pil Foden diragukan tampil lawan Italia di final Euro 2020 Kondisi gelandang timnas Inggris Pil Foden diragukan untuk tampil di final Euro 2020 Melawan Italia Pemain Manchester City itu mengalami cedera ringan Foden merupakan salah satu pemain muda yang dibawah Garrett Southgate di Euro 2020 Pemain berusia 21 tahun itu sudah tampil dalam 3 pertandingan Yang dilakoni The Three Lions Foden menjadi starter dalam 2 laga pertama Inggris melawan Kroasia dan Skotlandia Dia kemudian menjadi pemain pengganti ketika mereka menang atas Denmark dalam semifinal Inggris akan menatang Italia pada final Euro 2020 di Wembley Senin dini hari esok, sayangnya tim tiga singa sepertinya harus kehilangan Foden Akun Twitter timnas Inggris mengabarkan kalau Foden tidak mengikuti sesi latihan Sabtu Sang pemain mengalami cedera ringan 25 pemain berlatih pagi ini ketika Three Lions bersiap menghadapi Italia Dengan pil Foden menepi karena benturan kecil Pelatih timnas Inggris Garrett Southgate membenarkan kalau Foden mengalami cedera ringan Dia masih menunggu kabar terbaru dari tim medis Dia Foden diragukan kami sudah berada di bus selama beberapa jam terakhir Kata Southgate Tim medis akan memberi kami pembaruan terakhir nanti Ini bukan sesuatu yang serius Ini hanya masalah apakah ini membuatnya keluar dari pertandingan khusus ini Johnstone yakin Raheem Sterling bisa acak-acak pertahanan Italia Back timnas Inggris Johnstone menaruh kepercayaan besar kepada rekan satu timnya Raheem Sterling Dia yakin winger main Central City itu bisa mengacak-acak pertahanan Italia Dia selalu menjadi ancaman di lini depan atas ketangkasannya Kata Stone dalam jumpa pers pralaga sebagaimana dilansir dari Antara Sabtu 10 Juli 2021 Sungguh sebuah korumata bermain dengannya Dan saya yakin dia akan memberi segalanya pada minggu Semoga saja mencetak gol lagi dan membawa kami maju Ujarnya menambahkan Selain itu Sterling juga menuai banyak pujian atas tindakannya di luar lapangan Termasuk dalam sikap vokalnya menentang rasisme Sehingga Stone merasa rekanya itu pantas mendapat yang terbaik musim panas ini Saya sudah berkali-kali mengatakan saya fans besar Raheem Saya tentu ingin melihatnya memenangi gelar pemain terbaik turnamen Kerja tanpa pampernya tak diragukan tetapi sebagai pemain kami melihatnya langsung Kata Stone Kena tilini belakang Inggris banyak dipuji karena kebobolan Hanya satu gol sepanjang turnamen hingga final Stone meyakini Raheem itu tidak lepas dari kontribusi reka-rekanya di lini tengah dan depan Kami punya catatan pertahanan terbaik di kompetisi Dan jelas itu jadi faktor penting menuju final Katanya Tapi itu bukan semata kerja kami pemain belakang Semuanya bermula di depan Bagaimana kami terus melakukan pengawalan hingga di lini depan Adalah bagian penting permainan kami Final Euro 2020 jadi kali pertama Inggris mencapai partai puncak kejuaraan Eropa Sekaligus pertama kali kembali ke final Sebuah turnamen internasional semenjak menjuari Piala Dunia 1966 Liga Sepanyol Ronald Koeman tak jamin Antoine Griezmann bertahan di Barcelona Pelatih Barcelona Ronald Koeman tidak bisa menjamin Antoine Griezmann akan mengawali musim bersama Blaugrana Ada spekulasi Griezmann akan dijual untuk membantu mendanai kontrak baru untuk Lionel Messi Masih banyak waktu tersisa Beri kita lihat siapa yang bertahan dan siapa yang pergi Tapi jelas bahwa perpanjangan kontrak Messi adalah prioritas mutlak Katanya Koeman menjelaskan bahwa Griezmann telah tampil baik untuknya Dan dalam kondisi normal Dia akan bertahan di klub Griezmann sangat penting bagi saya Dia menjadi rekrutan hebat untuk Barcelona Dan telah menunjukkan kualitasnya Dia tampil bagus Dia merupakan pemain yang sangat bagus Tapi saya bersih keras Saya tidak tahu keputusan mana yang akan dibuat Yang paling penting adalah bagi Leo untuk mendatangani kontrak baru Dia adalah masa depan klub Dan kami perlu mencoba segalanya Untuk membuatnya bertahan Katanya Barcelona butuh tandahan dana segar Guna menstabilkan kondisi keuangan Selain itu Barcelona ingin memotong gaji Griezmann yang terlalu tinggi Tetapi seorang pemain tidak ingin meninggalkan Katanya setelah musim 2020-2021 yang lumayan Dimana ia mencetak 20 gol Dan membuat 12 asis di semua kompetisi Tiga klub yang kabarnya disodorkan Griezmann Ialah Chelsea Banco City Dan Juventus Inter Milan bidik anak asu Pep Guardiola Tamau trofi Serie A lepas musim depan Inter Milan terus melakukan persiapan tim Salah satunya ialah memboyong pemain anjar milik Manchester City Nama yang dimasuk adalah Benjamin Mendy Pemain sepak bola asal Perancis Sejatinya memiliki kualitas yang cukup bagus Tapi iya Hanya membuat 73 penampilan selama 4 tahun Tapi iya Hanya membuat 73 penampilan selama 4 tahun Berada di tim papan atas Liga Inggris Hal tersebut dikarenakan ia mengalami sejumlah masalah cedera Sejak didatangkan dari AS Monaco Incaran Inter Milan musim lalu hanya bermain dalam 13 pertandingan di Liga Inggris Selain itu Sampamain juga masih terikat kontrak dengan Manchester City 2 tahun lagi Benjamin Mendy memang karir sepak bola selama berada di Etihad Stadium kurang menyenangkan Akan tetapi ia tetap diminati oleh juara Liga Italia 2020-2021 Seperti yang diberitakan Coire dello Sport Inter Milan telah mengidentifikasi pemain internasional Perancis Sebagai pemain yang layak didatangkan di musim panas ini Pasalnya ia dinilai sangat ideal untuk memperkuat opsi pertahanan Untuk musim 2021-2022 mendatang Bahkan Manchester City dikabarkan juga bersedia untuk melepas Benjamin Mendy Di bursa transfer musim panas ini Sebab tim asuhan Pep Guardiola ingin memboyong Antonio Robison dari Fulham Dan ia akan datang ke Etihad Stadium dalam beberapa pekan mendatang Sementara Inter Milan musim lalu hanya kerap menggunakan 3 back di bawah arahan Antonio Conte Dengan formasi 3-5-2 Mampukah tim yang kini dilatih Simeone Ilzaghi Memboyong Benjamin Mendy di musim panas ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!